Selamat menikmati Sementara jenazah kedua pada sekitar pukul 16.30 Penemuan itu seperti dikatakan Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Bandung Supriyono sesuai perkiraan Karena ditemukan di lokasi yang sama Dimana diperkirakan jenazah lain di titik tersebut Nah, Alhamdulillah Pelaksanaan operasi SAR dari 10 korban Kita sudah berhasil menemukan dan mengevakuasi 4 korban Selanjutnya ditransportasi ke Rumah Sakit Cililin Untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI dan Inavis Penemuan korban keempat tersebut lanjutnya Mengakhiri pencarian di hari kedua Setelah kejadian longsor yang terjadi pada 24 Maret malam Kini tim SAR masih fokus pada pencarian Ke enam korban lainnya yang masih hilang di hari berikutnya Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan